Punya visi memajukan kotanya, membahagiakan warganya Dan hari ini masyarakat DKI harus gigit jari Karena program-program yang ditaruhkan Pak Anies ternyata hanya halusinasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber di manapun Anda berada yang selalu berbahagia Dan khusus untuk sahabat-sahabat subscriber yang ada di kota Jakarta Meskipun dulu saat kampanye Bapak Anies Baswedan Punya mimpi, punya visi memajukan kotanya, membahagiakan warganya Dan hari ini masyarakat DKI harus gigit jari Karena program-program yang ditaruhkan Pak Anies ternyata hanya halusinasi Solusi yang bersifat halusinasi Visi yang bersifat halusinasi Persoalan banjir tidak teratasi Karena katanya banjir itu sunatullah Dari langit turun ke bumi Dan dimasukkan ke dalam perut bumi Bukan digeser ke laut Ternyata halusinasi itu pun Sempat menghipnotis masyarakat dan sahabat-sahabat DKI Tapi hari ini tersadar Bahwa Yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Bikin gorong-gorong raksasa diakhirkan ke laut Itu lebih solutif dan lebih real nyata Untuk mengatasi banjir kota Jakarta Yang lebih memprihatinkan lagi Yang lebih bikin kecewa lagi pada masyarakat Jakarta adalah Ketika program rumah DP 0 rupiah Untuk masyarakat Jakarta Waktu itu Itu menjadi alasan kuat masyarakat Jakarta Untuk memilih seorang pemimpin Tapi lagi-lagi Itu pun program Halusinasi Yang hanya Satu kepentingan Pak Anies Baswedan waktu itu Bagaimana Yang penting terpilih dulu Siapa lagi yang jadi korban? Warga Jakarta Terkait dengan DP 0 rupiah Rumah DP 0 rupiah Selain ada persoalan dalam pengadaan lahan Dan sekarang lagi di Tindak lanjuti oleh KPK Dan mudah-mudahan juga terbuka semua Siapa yang terlibat dalam pengadaan Lahan Apabila Bejabat Atau mungkin sampai ke Pak Anies Baswedan sendiri Harus ikut dipanggil oleh KPK Kenapa tidak? Yang penting Transparansi Penyelesaian kasus Lahan Rumah DP 0 rupiah Tidak hanya persoalan korupsi dalam pengadaan lahan Yang lebih menyedihkan lagi adalah Ketika ada perubahan DP 0 rupiah Diperuntukkan bagi Masyarakat DKI Yang berpenghasilan 14 juta per bulan Ini mungkin Program Untuk siapa Keperpihakannya untuk siapa Yang tidak punya rumah Orang yang berpenghasilan berapa Apakah orang yang berpenghasilan 15 juta Atau 14 juta rupiah Belum punya rumah Bisa jadi mungkin ya Pak Anies ya Jadi Terus masyarakat yang berpenghasilan Di atas UMR Yang lebih parah yang dibawa UMR Dan dulu rame-rame berbondong-bondong mili Pak Anies Kira-kira Apa yang dia rasakan Apa yang kawan-kawan subscribe rasakan Dulu berbondong-bondong mili Pak Anies Karena faktor Berharap punya rumah Dengan DP 0 rupiah Saat kampanye tidak detail Tidak ada batasan-batasan minimal gaji berapa Eh setelah jadi Lagi-lagi Rakyat dikibuli Lagi-lagi pemilih Harus menyesali Saya berharap warga Jakarta Kedepan bisa lebih cerdas Warga Jakarta lebih selektif dalam memilih pemimpin Sehingga tidak kecewa seperti hari ini Yang konon akan ada program Maju kotanya bahagia warganya Tapi dengan program DP 0 rumah DP 0 rupiah Dan syaratnya harus mempunyai penghasilan 14 juta per bulan Itu sama halnya dengan Pembohongan dan penipuan publik Sehingga Ketika hari ini Baru menyadari bahwa Visi boleh Memang harus bagi seorang pemimpin Tapi yang rasional yang terukur Itu yang dipilih Kalau hanya bualan-bualan kata-kata Hanya janji manis seorang anis Contohnya Maka siap-siaplah akan Gigi cari Siap-siaplah akan Menyesali Lagi-lagi Mari kita Pilih pemimpin dimanapun Di daerah manapun Tidak hanya Jakarta Jakarta hanya di ini Hanyalah Sebagai contoh Sebagai parameter Sebagai Referensi untuk Kita memilih calon pemimpin yang Terbaik untuk negeri ini Terbaik untuk kota kita Terbaik untuk daerah kita Saya Abbas Rosadi Abadi Jaga NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh